Sadis? Iya. Tragis? Iya. Biadab? Juga iya, men. Mereka ini malah akhirnya bales backlash gitu cuy dengan memposting sebuah foto. What's up guys? Apa kabar semua? Welcome to JM Scope. Pada episode kali ini gue akan ngomongin tentang band death metal asal Amerika Serikat yang bernama Tual Slang. Jadi beberapa waktu belakangan ini Tual Slang itu mendapatkan kecaman dari Kamboja dan juga dari beberapa negara di Asia Tenggara tentunya. Kenapa mereka mendapatkan kecaman tersebut? Kita akan bahas di episode kali ini. But anyway guys, lo tau gak apa itu Tual Slang? Tual Slang itu adalah sebuah prison camp yang ada di Kamboja. Well yes, but actually no. Jadi gini, emang Tual Slang itu adalah sebuah nama prison camp yang ada di Kamboja, tempat dimana pembunuhan masalah telah terjadi di negara tersebut. Tapi disini gue gak akan ngomongin tentang prison camp itu. Yang akan gue bicarakan di episode kali ini adalah tentang sebuah band heavy metal yang berasal dari Amerika Serikat yang menamakan diri mereka Tual Slang. You can imagine seberapa terplatuknya masyarakat umum ketika mendengar berita ini. Terlebih, saat ini kondisi di dunia masih kayak sekarang cuy. Oke, gak usah bawa lingkup luas seluas dunia. Poin utamanya adalah United States dan juga Asia disini. Amerika Serikat kan lagi kisru nih cuy soal Asian hate. Nah, terus munculah berita ini. Berita dimana sebuah band asal Amerika Serikat memakai nama Tual Slang. Alias bisa dibilang Tual Slang itu merupakan salah satu sejarah paling kelam untuk Kamboja. Nah, menurut gue tingkahnya si Tual Slang ini tuh cuma memperkeruh keadaan tentang Asian hate di Amerika Serikat saat ini cuy. Dan lebih parahnya lagi, berita ini tuh naik ketika sebuah media yang namanya adalah Vice. Dia itu memposting foto tahanan Tual Slang. Dan kemudian foto tersebut sempat menjadi headlines di beberapa media belakangan. Dan akibat hal ini akhirnya orang-orang yang tau tentang keberadaan band Tual Slang akhirnya keburu menghujat eksistensi band tersebut. Tapi sebetulnya masalah ini tuh gak cuma tentang nama yang mereka pakai cuy. Lirik-lirik lagu Tual Slang ini pun juga menyajikan tentang tema-tema contohnya adalah tema Genosida. Dan juga gak cuma itu cuy, cover EP mereka. Menunjukin lukisan yang isinya adalah pembantayan warga Kamboja yang dilakukan ketika di rezimnya Hammer Merah. Hammer Merah. Hammer itu kan artinya minuman keras ya. Kalau bahasa Arab. Merah. Ini mungkin anggur merah maksudnya. Genosida. Ya, it doesn't look good. Does it? Ya, kalau gitu kita mulai aja ya pembahasan kali ini. Oke, kita akan menyelidiki soal Tual Slang dan aksi mereka yang cukup menggegerkan warga net. Terus warga Kamboja. Dan juga gak tanggung-tanggung cuy. Bahkan kementerian kebudayaan Kamboja pun ikut tersenggol. Akibat ulahnya Tual Slang ini. Nah, untuk memahami keresahan orang-orang di luar sana tentang kasusnya si band Tual Slang ini. Ada baiknya gue memberitahu kalian dulu tentang sejarah tragedi Tual Slang yang sebetulnya terjadi di Kamboja. Tapi ini cuma sedikit brief history aja ya cuy. Gue gak akan ngebahas dalam-dalamnya ya. Karena ini kan channel musik ya. Bukan channel Nat Geo atau history gitu ya cuy. Lanjut. Nah, di awal kan gue bilang Tual Slang ini adalah sebuah prison camp ya di Kamboja. Atau bisa mungkin mirip-mirip. Atau mungkin sama. Sama prison campnya Nazi di Jerman yang didirikan oleh Adolf Hitler. Nah, sebelum diubah menjadi sebuah camp, sebetulnya fungsi bangunan tersebut sebelumnya adalah SMP cuy. Tapi di bulan Agustus tahun 1975, bangunan tersebut diambil alih oleh pasukan Hammer Merah. Mereka itu adalah pasukan Partai Komunis Kampuja atau CPK yang muasain Kamboja pada saat itu. Nah, pasukan ini dipimpin oleh seorang diktator rembengis yang bernama Pol Pot. Ya, mirip-mirip Hitler juga lah si Pol Pot ini kelakuannya. Tual Slang yang sebutan lainnya adalah penjara keamanan 21 alias S21. Ini menjadi pusat penahanan paling kejam dan paling besar di Kamboja. Antara tahun 1975 sampai 1978, diperkirakan ada sekitar 20 ribu orang yang ditahan di camp ini. Tapi ini bukan angka pasti ya cuy, estimasi doang. Nah, kebanyakan orang-orang yang ditahan di sini tuh karena mereka dianggap telah menentang ideologinya si Pol Pot ini cuy. Macem-macem nih. Jadi, ada warga yang emang ditenggarai nggak setuju atau nggak sejalan sama ideologi pemerintah si Pol Pot. Atau juga tahanan tersebut berasal dari tentaranya si Hammer Merah yang dikira mereka ini berkhianat cuy. Nah, ketika mereka sampai sell, mereka itu difoto dulu. Ya, kemudian diintrogasi sedalam-dalamnya tentang lo berasal dari mana, keluarga lo siapa aja, dan seterusnya. Setelah itu, mereka baru digiring ke penjara. Dan setiap satu hari, kalau dihitung tuh kurang lebih ada 100 orang lah yang dibunuh. Walaupun sebagiannya tuh mati bukan karena dibunuh. Ada juga yang mati karena bunuh diri atau juga karena penyakit. Pokoknya ini horror deh cuy. Tual Slang ini dianggap sebagai sebuah tragedi yang paling merah di Kamboja cuy. Lanjut ya, kegilaan Tual Slang ini mulai runtuh pada tahun 1979. Pada tahun itu, Vietnam mulai menginvasi Kamboja dan sedikit demi sedikit, Partai Komunis abis kekuasaannya. Kemudian, pada akhirnya staff Tual Slang tuh lama-lama ya kocar kacir ya. Sampai akhirnya di camp tersebut tuh cuma 7 orang tahanan yang tersisa. Yang selamat, yang berhasil selamat. Nah, sekarang ini bangunan Tual Slang tersebut sudah menjadi museum ya. Dan juga menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling favorit katanya di Kamboja. Gue sih nggak ngerti gue alasan kenapa Tual Slang menjadi kawasan wisata paling favorit cuy. Kan ini mengerikan buat gue, men. Tapi kalau lo penasaran tentang sensasi datang ke museum tersebut, Monggo, silahkan. Ya kurang lebih gitu lah ya, histori tentang Tual Slang dan kebrutalan yang terjadi di timeline tersebut. Nah, dari cerita tadi, disini kayaknya lo pada udah mulai paham ya, kenapa band Tual Slang ini akhirnya mendapat kecaman dari warga Asia, khususnya Kamboja. Karena tentu saja, it's a fucking sensitive content cuy. Karena kan kebudayaan timur dan kebudayaan barat itu sungguh jauh berbeda. Jadi kita nggak bisa mengekspektasikan tiap orang tuh punya reaksi yang sama, men. Gue inget kalau ternyata ada band Deadcore asal Arizona, Amerika Serikat, yang menamai diri mereka itu adalah Vinitsia Fatalities. And you know what? Nama band ini tuh ngerujuk ke mass murder yang menewaskan kurang lebih 9.000 orang di daerah Vinitsia, Ukraina dalam rentang waktu di tahun 1937-1938. Tapi si vokalis ya, Lennon O'Donnell, bilang kalau ternyata warga Ukraina malah berterima kasih, men, sama mereka. Karena mereka beranggapan dunia tuh harus tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Jadi supaya semua orang bisa belajar dari hal tersebut, supaya hal tersebut tuh nggak akan pernah terjadi lagi di dunia ini. Dan emang itulah intensi sebenarnya dari pencantuman nama Vinitsia Fatalities. Terus gimana dengan Tual Slang? Nah, untuk tahu soal itu, seenggaknya kita perlu telusuri dulu nih cuy. Sejarah terbentuknya atau terciptanya band Tual Slang sampai akhirnya mereka kena hujat kayak sekarang. Alex Pukifargo, Bill Kuhn-Kneef, Nick Smoky Tinelli, dan Andrew Big Otis Jenkins. Adalah sekelompok pria garang yang berasal dari Baltimore, Amerika Serikat. Nah, si Pukifargo dan kawan-kawannya ini tuh setuju untuk bikin band di tahun 2020. Jadi tanggal sama kelahiran band Tual Slang ini nggak jelas, men. Gue nggak tahu ya, literaturnya nggak gue dapatkan. Mungkin kalian tahu, coba komen di bawah cuy. Tapi bisa dipastikan mereka ini aktif sejak 4 Mei 2020. Ini gue dapet infonya dari akun Facebook mereka. Ya, untuk ukuran band sebenarnya Tual Slang ini usianya masih peak ya, masih baik ya. Mereka ini juga belum begitu sering melakukan show mereka sendiri. Ya, tapi kalau dilihat-lihat, mereka ini punya potensi bagus banget, men. Secara musikal. Dari genre sebetulnya mereka lebih ke... Genrenya apa ya? Dead Doom ya, dibanding Dead Metal. Ya, macam Ripikolu lah ini genre mereka ini. Ya, walaupun nggak sedikit orang yang nyamain kasus ini tuh sama dengan kasusnya Cannibal Corpse. Nah, Cannibal Corpse ini dulu sempat kena kasus juga ya di awal kemunculan mereka. Karena tema yang mereka bawakan itu adalah tentang pemberkosaan, pembunuhan, penjagalan. Ya, pokoknya itulah. Cemana pula ya? Aku katakan gimana ya? Aku cakapnya ya? Jadi, intinya mereka ini membawakan tema-tema yang tak lumrah pula di pemikiran kita cuy. Kayak pembunuhan bayi, apapula ini? Pemenggalan kepala, aduh. Ben, kok gini ya? Nah, mungkin ya kasus Tual Slang ini nggak akan muncul kalau nggak ada kasus-kasus seperti ini sebelumnya. Jadi, Ben Tual Slang ini tuh pertama kali ditemukan secara luas. Ya, karena kasus si Vice tadi yang gue bilang. Kasus Vice ini menjadi viral. Terus kemudian akhirnya banyak orang yang nge-search gitu ya di Google or internet. Like, what is Google, eh, what is Tual Slang, bla-bla-bla. Muncul lah nih si Ben Tual Slang ini. Apes pula mereka, bah. Nah, kemudian akhirnya ada sebuah platform media yang namanya itu adalah Asian Fit ya. Pada tanggal 13 April 2021, mereka lah yang pertama mengekspos tentang keberadaan band Tual Slang. Intinya, di berita tersebut, Asian Fit ini mau ngasih tau ke halaya umum. Kalau apa yang dilakukan oleh Tual Slang, ya, terhadap pemilihan nama, ya, itu sebenarnya nggak tepat sama sekali, cuy. Kurang etis lah, istilahnya. Mereka dianggap tidak menghormati warga Kamboja dan juga komunitas Asia. Salah satu poin yang dituju adalah udah pasti, udah clear di sini, ya itu nama yang mereka gunakan. Dengan memilih Tual Slang sebagai nama dan juga mereka itu logonya memakai Aksara Abu Gita Hammer, ya, di logo band mereka. Mereka dianggap berpotensi membangkitkan trauma atau luka lama para warga Kamboja. Dan mereka pula dianggap mensupport kekejaman yang dilakukan oleh rezim Hammer Merah tersebut. Nah, sebelum kasus ini makin panas tuh, sebetulnya udah banyak orang, ya, yang mengharapkan si Tual Slang ini mengganti nama mereka, cuy. Alih-alih mengganti nama band, Tual Slang ini ternyata cuek dan bodo amat, cuy. Kayak, fuck you, motherfucker. Mereka ini malah akhirnya bales backlash gitu, cuy. Dengan memposting sebuah foto yang bertuliskan, we are not changing our name. Dan yang lebih parahnya, mereka ini menempelkan foto Pol Pot di tengah-tengah para personil band Tual Slang. Alih nih orang. Nggak ada takutnya, ya. Nggak ngeri kali ini ya, mereka ya. Udah gitu, cuy. Aksi mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka membuat video yang isinya drummer mereka, si Bill Kurnief, yang mengomentari kritikan warga net, cuy. Ya, sambil mabok gitu ya, cuy. Mabok tua pula. Aku tak tahu lah apa yang dia minum. Itu ya, dia mengomentari kayak, Go fuck yourself, netizen. Anjir, anjir susah pula ini anak demetal ya. Ya, tapi sekarang sih postingan udah dihapus, cuy. Ya, takut pula lah mereka kena santet gitu oleh warga net ya. Anjir, gue gara-gara dengerin podcast agak lain. Yang isinya orang Batak semua kayak bahasa Batak enak kali ya. Jadi, sabis ini lumayan paham ya. Karena kan kebencian terhadap peras Asia nih ya. Lumayan panas di Amerika Serikat. Ditambah pula sama kemunculannya si Toll Slank ini. Menurut gue makin memperkeruh keadaan, cuy. Apalagi sekarang tuh masih pandemi ya, ya sih. Keadaan pikiran orang-orang tuh masih kacau-kacaunya. Ditambah tingkahnya band ini. Anjir pula ini. Nah, selain nama, yang ngeganggu dari band Toll Slank ini adalah cover EP mereka. Seperti yang gue bilang di awal, cover EP mereka tuh menggambarkan alias lukisan yang isinya adalah pembantaian terhadap warga Kamboja, men. Menurut gue ini terbilang parah sih. Lo bisa perhatiin disitu. Disitu ada jajaran mayat yang badannya nggak utuh. Sementara seorang tentara disitu ngelempar bayi ke udara. Buat kemudian ditembak sampai muncratin darah. Tuh, cuy. Ini apaan pula ini ya? Nah, gambar itu adalah sebenarnya gambar yang diciptakan oleh seseorang yang bernama Fanet. Disini Fanet mencoba menggambarkan cara realistis tentang keadaan yang terjadi saat itu. Fanet ini adalah seorang pelukis, seorang aktivis, dan juga salah satu dari tujuh survivor Toll Slank. Kayak yang gue bilang di awal, kan ada tujuh orang yang selamat kan? Nah, si Fanet ini salah satu dari tujuh orang tersebut. Dan konon, lukisan aslinya ini tersimpan di museum Toll Slank yang letaknya itu berada di Phnom Pen, nama daerahnya. Menurut gue, yang lebih parah disini itu bukan tentang grafiknya atau bukan tentang visual yang ditampilin sama Toll Slank, cuy, di cover EP mereka. Yang lebih parah menurut gue adalah ternyata band Toll Slank ini gak meminta izin ke si Fanet, cuy. Karena mereka udah pake karyanya Fanet untuk cover EP mereka. Akhirnya nih ya, ASEAN FIT nih. ASEAN FIT ini kan media ya, cuy. Reportasenya gila-gilaan nih, cuy. Investigasinya. Si ASEAN FIT ini ngeklaim bahwa mereka sudah menerima laporan dari museum Toll Slank yang mengatakan bahwa museum itu menolak memberikan izin kepada band Toll Slank untuk menggunakan lukisannya Fanet sebagai cover EP mereka. Lebih gilanya, Toll Slank kayak bodo amat. Mereka malah mencetak cover EP mereka sebagai merchandise, terus mereka membagikan CD mereka kepada fans mereka. Wow. Jadi kemarahan orang-orang itu semakin bertambah ya, karena ini sudah melanggar hak cipta, cuy. Kenapa ya Toll Slank ngelakuin hal itu ya? Apa karena mereka merasa bahwa mereka itu hanyalah band underground yang artinya skemanya yang kayak gak banyak orang tau lah ya, anti-mainstream. Tapi menurut gue ini tetap salah gak, cuy? Ya, ujung-ujungnya kan akhirnya merchandise yang berisikan gambar lukisan tersebut ditarik juga deh peredaran. Bandel sih Toll Slank, sotoy. Nah, judul EP yang dikeluarin sama Toll Slank ini kan namanya Cooling the Seed. EP ini rilis pada tanggal 11 Desember 2020. Ternyata gak sekedar mengandung masalah dari cover EP-nya, cuy. Isi materi dari lagu-lagunya Toll Slank di dalam EP ini tuh juga menimbulkan perdebatan. Karena dianggap terlalu keji dan vulgar. Dan juga untuk sebagian besar orang awam, lirik-lirik lagu mereka itu dianggap mensupport kekejian yang dilakukan oleh orang-orangnya rezim hamer-merah terhadap warga Kamboja, cuy. Tapi untuk yang satu ini gue agak kurang setuju sih, cuy. Karena seperti yang kita tahu, yang namanya death metal itu pasti gak jauh dari tema-tema kekerasan, kekejaman, ya kan? Tapi kan ya ini untuk sebagian besar orang awam, wajar aja sih menurut gue. Nih, coba lu dengerin lagunya Death Kennedy yang judulnya Holiday in Kamboja. Toll Slank ini sama halnya dengan Death Kennedy's. Mereka sama-sama mencoba, menyampaikan, dan menggambarkan lewat lagu tentang situasi keadaan Kamboja di era kekuasaan hamer-merah. Sadis? Iya. Tragis? Iya. Biadab? Juga iya, men. Ya bisa dibilang kita semua itu kayak nonton film dokumenter, tapi lewat musik. Jadi menurut gue untuk kali ini, untuk hal materi lagu, Toll Slank tuh seharusnya ya gak bisa bener-bener dikecam juga sih. Dan sejauh penelusuran jejak digital nih ya, akibat dari kekuatan masa yang nge-report rame-rame band Toll Slank, ini berakibat pada hilangnya akun Instagram Toll Slank. Gak cuma Instagram doang, akun band cam mereka dan juga akun Bikarta mereka pun juga turut hilang. Nah, akun sosial media yang masih beroperasi atau masih akses sampai sekarang itu tinggal Facebook. Sedangkan untuk Instagram mereka harus buat ulang, cuy. Kenapa mereka membuat ulang akun Instagram mereka? Di sini tujuan mereka udah berubah. Nah, mereka membuat akun Instagram baru itu untuk menyampaikan info-info terupdate tentang kasus ini. Update-an paling baru itu datang dari Big Otis ya, si vokalisnya ya. Dia itu upload video untuk ngabarin kalau ternyata situasi ini semakin gak terkendali, cuy. Jadi si abang ini katakanlah ya, dia itu cukup menyesalkan. Kenapa kok kebencian terhadap mereka itu sungguh luar biasa? Padahal niat mereka membuat band Toll Slank atau mendirikan band Toll Slank ini hanyalah untuk bermusik semata. Tidak ada niatan untuk mengolok-olok suatu golongan tertentu apalagi rasis menurutnya. Kemudian di postingan selanjutnya, Kurnif nih yang sekarang bicara. Nah, dia ini bicara lewat tulisan sekarang ya. Dan statement itu di-share di seluruh akun sosial media band pada tanggal 14 April 2021. Dan di sana dia lebih banyak menjelaskan detail tentang band Dead Metal. Juga mengenai pilihan nama, artwork, dan lirik lagu yang menjadi concern orang-orang kenapa mereka dihujat. Oke, let's see. Dia bilang, Nah, jadi disini dapat diambil kesimpulan kalau sebetulnya tujuan mereka mendirikan band Toll Slank ini gak jauh beda sama tujuan si band yang namanya itu Vinitsia Fatalities. Jadi dengan adanya band Toll Slank, para personil band ini tuh ingin mengedukasi, ingin memberitahukan masyarakat bahwa pernah terjadi tragedi yang sangat menyeramkan cuy di Kamboja. Nah, nyambung ke hal itu. Kita lihat kelanjutan paragrafnya terkait lirik lagu. Jadi dia bilang gini, Kami tidak mendukung pemerkosaan, genosida, atau sejenisnya. Kita menulis tentang hal-hal yang mengerikan dan mengganggu semata-mata karena hal itu memang mengerikan dan mengganggu. Saya pribadi dapat membuktikan bahwa lirik dan konten ekstrim kami tidak mencerminkan siapa kami sebagai manusia. Nah, lu ngerti dong sampai sini maksudnya gimana? Jadi mereka itu tidak semata-mata sembarangan cuy. Mendirikan band dengan nama Toll Slank dan juga menulis lirik-lirik lagu yang lumayan ekstrim. Sedikitnya mereka malah kayaknya punya reason gitu cuy. Punya alesan dibalik itu semua. Ya menurut gue alesannya cukup bagus ya. Tapi sayangnya Toll Slank itu menurut gue kebentur sama beberapa aspek. Kayak budaya, masa, dan juga politik yang latar belakangin sudden outrage ke mereka cuy. Dan soal lukisan fanet, disini Corniff ngaku ngerasa bersalah karena mereka nggak minta izin dulu. Dan ke depannya, disaat mereka akan melakukan perilisan ulang EP Cooling the Seed, mereka akan menggunakan artwork yang berbeda. Dan disitu juga Bill Corniff meminta maaf secara pribadi. Setelah terakhir kali dia tuh bilang kayak, ya you know lah, go fuck yourself gitu ya, yang diupload video sambil mabok. Dan dia tuh udah kayak sadar gitu, apa yang dilakuin tuh kayaknya bocah banget cuy. Kekanak-kanakan banget. Tapi cuy ya, disisi yang berseberangan ya, ada sebuah media Kamboja yang bernama Hammer Times. Mereka ini kan juga denger kasus tentang Tual Slang ini ya, band Tual Slang. Dan lo tau nggak cuy, mereka ini langsung nyeret kasus ini ke tingkat atau ke level yang berbeda. Mereka membawa kasus ini ke tingkat Kementerian Kebudayaan. Jadi di dalam sebuah berita yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2021, juru bicara Kementerian Kamboja ini, yang bernama Longbuana Shireva, Jadi dia bilang kalau pemerintah Kamboja ini udah tau tentang kasus Tual Slang, dan mereka mengecam segala tindakan atau segala aktivitas yang dilakukan oleh band asal Baltimore tersebut. Ya alasannya pasti udah bisa kita tebak ya, karena mereka pake nama Tual Slang, dan juga mereka pake artwork atau cover IP mereka itu pake lukisan si Vanet tanpa izin. Ya padahal mereka tujuannya itu komersil, man. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan ditiru, cuy. Gilanya lagi, men. Kementerian Kebudayaan Kamboja ini nggak cuma minta Facebook untuk menghapus seluruh aktivitas atau seluruh histori dari akun Bentual Slang, cuy. Pihak Kementerian Kebudayaan ini sampai ngelapor ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, bahkan Interpol, untuk menindaklanjuti semua perbuatan dari Bentual Slang. Menurut lu gimana, cuy, langkah pemerintah Kamboja ini? Apakah berlebihan atau emang sah-sah aja nih? Sebenernya, gue pengen tau. Coba komen di bawah. Setelah alur drama yang nggak berkesudahan ini jalan, Tual Slang akhirnya update kabar nih, cuy. Menurut gue ini adalah ending yang baik. Jadi pada tanggal 22 April 2021, mereka ini memposting pernyataan kalau mereka sedang rebranding. Yang artinya Kurnif dan kawan-kawan nggak akan lagi pakai nama Tual Slang. Dan akan terus bermusik memakai nama baru. Menurut lu, apakah ini ada intervensi dari pemerintah Kamboja atau pemerintah Amerika? Menurut lu gimana? Coba gue pengen tau. Apakah mereka akan ganti nama menjadi G30 SPKI? Who knows? Ya, itu dia pembahasan gue kali ini tentang band asal Amerika. Band dead metal yang bernama Tual Slang. By the way, buat kalian yang pengen dengerin EP-nya mereka, yang judulnya Kuling The Shit, kalian masih bisa dengerin di Youtube. Dan gue pengen tau nih, setelah dengerin itu, apa komentar kalian? Apakah menurut kalian mereka ini men-support, kekejaman dan kekejiannya rezim si Hammer Merah? Atau menurut kalian mereka ini cuma pengen berkarya aja? Tapi tetep ya cuy, bagian Tual Slang yang mencuri, arti bukan mencuri ya, yang memakai karyanya si Vanetta ditanpa izin, itu salah, itu jangan diikutin. Tapi selebihnya menurut gue mereka sih, cuma pengen berkarya aja ya sebagai band dead metal. Ya, itu tanggapan gue, gue gak tau gimana tanggapan kalian. Coba komen di bawah. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, see you on the next episode. Ciao! Sub indo by broth3rmax